Ruang isolasi sementara yang telah disiapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin sengeti kondisinya belum maksimal. Untuk itu, melalui anggaran tanggap darurat penanganan COVID-19 nantinya, pemerintah kabupaten akan membangun sebuah ruang isolasi yang maksimal sehingga diharapkan menjadi salah satu tempat rujukan bagi pasien COVID-19. Kesiapan ruang isolasi yang representatif ini nantinya secara simultan disampaikan kepada pemerintah provinsi oleh Dinas Kesehatan setempat sebagai bagian dari anggota gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Muarujambi. Ini kita akan siapkan, nanti rumah sakit Umum Daerah Ahmad Ripin salah satu tempat rujukan isolasi. Nanti setelah ini ready, Dinas Kepala Dinas Kesehatan, Pak Yas akan melaporkan ke Sargas Provinsi bahwa kita siap untuk menampung pasien yang akan diisolasi. Saat ini belum, tapi setelah pakai sarang anggaran ini seolah kita punya tempat sendiri. Yang saat ini kalau terjadian ada, itu akan diunjuk ke rumah sakit alamat saya atau rumah sakit Abdul Manak. Itu yang sudah ada surat penunjukan dari Gunur Jambi. Nah, tapi ini akan kita siapkan. Mohamed Fadil Arief meminta kepada para tokoh agama untuk ikut bersama-sama memberikan pesan sejuk kepada masyarakat menghadapi situasi seperti ini agar tetap tenang dan tidak panik. Andil Antoni, TVR Jambi melaporkan.